Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah dan sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat sekitar Rumah Sakit Mitra Bangsa menyalurkan yakat fitrah dan yakat mal kepada lebih dari 500 warga kurang mampu di halaman RS Mitra Bangsa Pati Penyaluran yakat ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang diselenggarakan oleh RS Mitra Bangsa Pada tahun ini penyaluran yakat dilakukan secara simbolis oleh pemilik Rumah Sakit Mitra Bangsa Direktur Rumah Sakit Mitra Bangsa dan jajaran manajemen lainnya Selain yakat fitrah berupa beras, Rumah Sakit Mitra Bangsa juga memberikan bantuan uang tunai kepada para mustahik Antusiasme warga terlihat jelas saat mereka datang ke halaman Rumah Sakit Mitra Bangsa untuk menukarkan kupon dengan yakat fitrah Sebelumnya RS Mitra Bangsa juga telah membagikan hamper selebaran kepada warga sekitar sebagai bentuk berbagi kebahagiaan di bulan Ramadan Pemilik Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati sekaligus Ketua Yayasan Bumi Wali Songo Suhartini mengatakan kegiatan penyaluran yakat ini merupakan salah satu bentuk komitmen Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati dalam menjalankan nilai-nilai Islam dan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan Rumah Sakit Mitra Bangsa menyalurkan yakat fitrah sebanyak 523 sesuai aturan dari pemerintah yang sekarang 2,7 kilogram sedangkan yakat mal ada 600 itu semua amanah dari karyawan Mitra Bangsa dan para dokter yang bekerja di Rumah Sakit Mitra Bangsa dan Alhamdulillah sudah disalurkan, didistribusikan sesuai syariat agama Islam mudah-mudahan yang memberi tambah berkah rezekinya barokah dan yang menerima juga barokah Rumah Sakit Mitra Bangsa berharap dapat terus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar dan menjadi rumah sakit yang berkah dan bermanfaat bagi semua Tim Liputan Simpang Lima TV melaporkan